bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke good morning students oke today we will discuss about fraction still about the fraction but we will talk about new topics for you ya we haven't learnt it before jadi ini materi yang sangat baru ya karena kita belum pernah belajar sebelumnya oke but before we do the lesson please pray together let's say ta'ud and then basmallah wahid ikhnain salasa ma'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim oke thank you the title is about how to change ya the fraction into decimal number oke i hope you still remember about the meaning of decimal number ya itu angka yang ada komanya betul sekali ya kita pake koma tapi we will discuss ya the decimal and fraction nah how to change let's look at my slide oke oke i hope you still remember the parts of the fraction ya yang atas itu adalah numerator or pembilang and yang bawah is denominator or penyebut nah if we have a fraction and we want to change into decimal look at the denominator or penyebut nah so when we want to change look at the denominator lihat penyebutnya please change the denominator ya into ten or hundred or one thousand jadi silahkan nanti penyebutnya dibuat ya menjadi per sepuluh or seratus or seribu ingat ten hundred or thousand jadi selalu diubah kesitu kita udah belajar pecahan senilai kemarin sama ada hubungannya oke so it is depend on the denominator ya ini the first one ya if the denominator is two five then change into ten kalau penyebutnya itu ada angka dua atau angka lima ubahlah menjadi sepuluh dengan halikan aja seperti pecahan senilai kemarin the second if the denominator is four twenty twenty-five or fifty then change into hundred kalau penyebutnya itu empat dua puluh dua lima sama lima puluh ubahlah ke seratus next the third one if the denominator is eight or one hundred and twenty-five lapan atau seratus dua puluh lima then change into one thousand ya supaya lebih jelas to make it clear i will give you some example example one please change into decimal ya we have three tens here tiga tiga persepuluh tadi ingat ingat ya lihat penyebutnya oh kok ini sudah sepuluh ya the denominator is already ten here sudah sepuluh kan jadi gampang kalau ini ya so we just drop the comma ya in front of the number kalau ini sepuluh berarti itu ada satu angka di belakang koma so there will be zero point three 0,3 karena apa penyebutnya sepuluh maka ini juga satu angka di belakang koma jadi kalau ini enam persepuluh there will be zero point six gampang ya gampang kalau tujuh persepuluh there will be zero point seven ya lapan persepuluh zero point eight sembilan persepuluh zero point nine dan seterusnya next wow the second example we have five twenty lima per dua puluh aduh terus gimana ini lima per dua puluh remember change the denominator into a hundred karena itu dua puluh dijadikan sepuluh ya bisa tapi harus dibagi dikalikan aja make it into a hundred nah pecahan senilai ping kali berapa ini kali lima so the numerator also multiplied by five jadi lima per dua puluh five twenty is equal with twenty five hundred 25 per seratus nah kalau per seratus there will be two digit numbers after koma kalau itu di per seratus maka itu ada dua digit angka di belakangnya si koma maka 25 per seratus there will be 0 point twenty five 0 koma 25 nah sekarang if I have thirty hundreds there will be zero point thirty dua angka di belakangnya koma karena per seratus kalau per seratus there will be three digit number after koma nah itu ya kalau per sepul tadi satu angka di belakangnya koma per seratus there will be two digit number after koma and if the number is thousand seribu there will be three digit number after the koma oke nah sekarang ini look at the third example I have nine hundreds ya sembilan per seratus terus gimana mengubah jadi desimalnya it's very simple lihat the denominator is already a hundred gampang karena sudah sudah seratus tinggal aja langsung dikasih koma aja ya there will be zero point zero nine ingat kenapa kok ada angka 0 disini karena itu harus dua angka di belakangnya si koma nah kalau ini sembilan belas eight nineteen hundreds there will be zero point nineteen tapi kalau gak ada angka satu dua tiga maka tambahin 0 aja disini oke next i have the next example 4 per 5 let's change into decimal nah lihat penyebutnya kok 5 kalau 5 maka ini harus dikalikan jadi 10 pecahan senilai ingat lagi equivalent fraction please remember that ya jadikan yuk ini jadi persepuluh berarti ini harus kali 2 so the numerator also multiplied by 2 so there will be 8 8 8 8 per 10 jadikan pecahan desimal 0 point 8 gampang ya easy oke nah i will give you some exercises here pilih aja ya nah ini number 1 seven tenth gampang langsung 0.7 gampang ya nomor second nomor 2 the second example ya 4 tenth gampang 0.4 gampang no gampang sekali if i have 5 tenth ya betul 0.5 gampang sekali 12 hundreds 0.12 gampang gampang ya please do the worksheet ya check in the lesson guide ya check in the lesson guide and do complete the worksheet and then submit to me oke understand ya thank you for today let's say alhamdulillah together alhamdulillahiru amin ya i will close the lesson assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mom sendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu budi mulia 2 seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic monteseli yang dikemas menjadi kurikulum budi mulia 2 menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai motto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.